Oke, kalo di episode pertama kita udah ngebahas tentang merchandise Tentang fans merchandise segala macem ya Di episode kedua Ngablu kali ini Kita akan ngebahas tentang Bisa ga sih jadi anak band jadi pekerjaan? Buat hidup? Buat dapet duit? Buat kawin? Buat nikah? Buat cucu? Bisa ga? Lu jadi anak band dan hidup di Indonesia Ngablu episode kedua Gak ngomongin pekerjaan di Indonesia ya Bukan ngomongin politik nih Cuman nyari duit susah, nyari kerjaan susah gitu ya kan Apapak serba mahal, jadi curhat Intinya adalah kita bisa ga sih hidup dari passion kita Kita bisa ga sih hidup dari hal yang kita sukai Misalnya lu anak band Kira-kira gua bisa ga sih hidup jadi anak band gitu ya Bisa punya penghasilan, bisa nanti beli rumah, beli mobil Gakolahin anak, kuliahin anak, ngawinin anak Terus bisa buat hidup ga sih jadi anak band Kita bakal bahas tuh entah sekali nih Di Indonesia belum bisa Kalo menurut gua Kenapa belum bisa? Jadi anak band di Indonesia itu Menurut gua adalah sebuah gift Hanya orang-orang terpilih Yang bisa ngejalanin ya Contohnya kayak gimana Banyak dari temen gua Atau gua share dengan musisi-musisi yang lebih profesional Dan lebih sukses gitu ya Mereka ngejalanin itu melalui sebuah proses yang panjang Sebuah proses yang panjang Sebuah proses yang ga ngenakin awalnya Ga ada yang enak Ga ada yang enak Dan bisa sukses tuh semuanya ga mudah gitu Ga tiba-tiba kayak lu liat si Si Iga tiba-tiba jadi bara suara gitu Terus tiba-tiba lu ngasih si Si apa namanya burger kill Enak bisa bangun di Eropa Atau seringai gitu kan Udah punya toko Udah punya laules Udah punya burger makanan Mereka ada prosesnya semua masing-masing gitu Mereka semua tuh ngejalaninnya Panjang Nah masalahnya adalah ketika kita yang mau jadi anak band gitu ya Dan kita dihadapkan pada proses yang panjang itu Ga semua orang bisa bertahan Makanya gua bilang sih kalo di Indonesia Menurut gua ini asumsi gua subjektif memang Ya gifted lah orang-orang yang bisa berkarya sebagai musisi Indonesia Jadi mereka ya terpilih gitu Terpilih karena apa? Karena mereka konsisten Mereka konsisten dan mereka resisten Ya pasti banyak sibiran sama-sini lah jadi anak band Bisa dari orang tua sendiri Tetangga Atau keluarga gitu kan Ya maksudnya Di Indonesia Yang dilihat itu Kerja kantoran Maka dasi Gitu kan Gua jadi pengen tau nih Komentar temen gua Yang anak band juga Dan bandnya Nge sukses-sukses banget Cuman rilis album juga Karena mereka bisa bertahan Gua mau nanya Kenapa lu bisa jadi anak band? Bisa sih Harusnya sih bisa Mungkin udah ada beberapa musisi yang Yang sudah bisa melakukan itu Cuman untuk kami Di saat ini Masih cukup sulit Untuk kulah hukum Tapi kalo misalkan ditanya bisa atau engga sih Ya pasti bisa sih Kalo di Indonesia gitu Karena Industri musik di Indonesia juga berkembang terus Jadi Udah ada beberapa musisi yang bisa melakukan itu gitu Cuman kalo untuk kulah hukum sih belum Sekarang Nah lu udah denger sendiri kan guys Komentar dari temen gua Itu emas sih yang bandung tadi Mungkin kemarin Kembali ke pertanyaan awal Apakah bisa Menjadi seorang Musisi itu Dijadikan pekerjaan utama gitu Main job di Indonesia Yang jawaban gua adalah Lu sendiri yang bisa menjawabnya Kenapa? Karena Lu akan melewati sebuah proses yang panjang Kayak yang gua bilang tadi Kalo sering Gak ibarat suara Burger kill Atau Efek rumah kaca Bla 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 Ya itu semuanya sempet Gak rasain masalah sulit gitu Bahkan Diseringai Arian Semuanya sempet kantoran juga Kerja di media Beberapa Arian Masih tetep struggle Cuman lu ngejalanin passionnya itu Ya bukan Musik untuk hidup sih Tapi hidup untuk musik mungkin ya Gak tau juga bener atau salah Yang jelas Pendapat gua kalo lu pengen Menjadikan Musik sebagai Ladang lu untuk Mencari uang Ya lu juga harus Apa ya Berpikir realistis juga sih Tapi tambah harus menggadaikan idealis Lu di musik ya bukan Berarti lu tiba-tiba Bikin band Apa ya Lagu lu jadi viral Lu manggung di Resua festival Wuuu Gitu Gak mulu soal menggadaikan idealis lu bermusik Cuman Bagaimana lu realistis sama kehidupan lu Di dunia nyata Lagi yang saat ini lu baru Lu sesena Gitu ya Atau Lagi galo-galonya Lanjutin kuliah atau engga Ya Lu jalanin aja Sesuatu dengan konsisten Ibaratnya Lu kayak lagi mulai Tanem Berarti ini lu megang biji nih Biji Biji apa ya Biji mangga Biji mangga ini ibaratnya adalah Fashion lu Atau itu adalah Hal yang lu senengin Mangga kita Coba aja lu tanem nih Cuman lu tanem Gak mungkin langsung Jadi pohon Terus berbuah kan Ada prosesnya bos Ada prosesnya lu jalanin aja dulu Konsisten aja Lu kuat ga Kalo lu ga kuat Ya udah jangan nanem mangga Lu nanem kangkung Lu nanem kangkung Lu kerjakan orang gitu ya Atau lu bawa Bawa lagi Makin ternak lele bos Baik pecel lele Betul lele Pecel lele di Jakarta nih Ternak lele Kayak bagus tuh Oke Ya Jadi itu pembahasan Ngablu ya Ngabahas yang perlu kali ini ya Ini perlu untuk kalian Yang mau jadi anak band Kalo kalian ga mau Ya gapapa juga Cuman mudah mudah Namun gue ini ada faedahnya ya Kalo ga ada faedahnya Yaudah Lu subscribe sama like aja deh Jadi kalo lu males Ngerti video ini ngerti muka gue Subscribe sama like aja Oke Cuman tau nanti di Next episode Ini lebih cocok buat lu Oke Jangan lupa juga kalo lu yang punya band Jangan lupa ikutan High Demonstry Board Kita bakal membantu support atau meluat band lu Lewat konten-konten di High Lewat Instagram Dan artikel di website Kita akan mereview musik lu Oke Caranya tinggal kirim Demo lagu kalian ke email di bawah sini Redaksihayagmail.com Nanti Akan gua kurasi langsung Band-band apa aja yang oke Gua doain dah Semoga lu yang nonton Dan lu anak band Dan bakal sukses Oke Amin Minal